Ini itu insyaallah ampuh banget gitu dan khasiatnya juga permanen sampai sekarang saya tuh gak pernah lagi sakit gigi ya Yang berlubang itu masih berlubang tapi gak pernah sakit-sakit lagi, saya gak pernah merasa sakit lagi Cara alami ampuh menghilangkan sakit pada gigi yang berlubang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah support saya, yang sudah menonton video-video saya Saya ucapkan terima kasih banyak Yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah share video-video saya yang menurut mereka bermanfaat Terima kasih saya ucapkan Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya Selalu dalam lindungan Allah Dan semoga teman-teman yang masih jomblo, yang belum ada jodohnya Semoga segera dipertemukan jodohnya, amin Jadi, video saya kali ini itu saya mau share atau mau kasih tips cara alami untuk menghilangkan sakit pada gigi yang berlubang Dan cara ini itu sudah saya alami sampai dua kali ya Dan alhamdulillah itu ampu banget sampai sekarang Gak perlu giginya itu gak perlu dicabut Dan kita gak perlu minum-minum Obat-obat kimia dari dokter gitu Kita gak perlu juga buang-buang duit buat ke dokter gigi ya Jadi, saya langsung aja tips cara apa aja gitu Untuk menghilangkan sakit giginya Kita cuma, saya tuh cuma pakai dua macam aja Dua macam aja Bawang putih dan air putih Jadi, bawang putihnya itu Untuk awal-awal ya Awal pertama masa gigi gigi Saya tuh cuma pakai satu bawang putih aja Bawang putih ini kita geprek Ini kita geprek Kita geprek atau kita Kita geprek sampai Kalau saya sih sampai seperti ini aja udah cukup Sampai dia hancur seperti ini aja Udah mengeluarkan airnya dan hancur seperti ini aja Kira-kira udah bisa digigit sih Udah bisa digigit gitu menurut saya Sampai seperti ini aja Udah bisa Atau mau yang lebih halus lagi juga boleh gitu Karena saya tuh risih Kalau dihalus masuk ke dalam giginya Jadi, saya cukup seperti ini aja Kira-kira udah hancur Air-airnya keluar gitu Udah, saya seperti ini aja Jadi, ini itu kita tempel ke gigi kita yang berlubang gitu Kita tempel ke gigi kita yang berlubang itu Pas di gigi kita yang berlubang Kita tempel Terus kita tahan Kita tahan bawang putihnya itu Pakai gigi Yang bagian bawah Atau bagian atas Tergantung yang mana yang sakit ya Kalau sandanya yang di atas Maka kita tahan pakai gigi yang di bawah Kita gigit gitu Kita gigit Kita tahan sampai Kurang lebih 10 menit deh Dan rasanya itu luar biasa sakit banget Waktu pakai ini Cuma ditahan ya Sampai 10 menit aja tahannya Atau kalau enggak Ini juga 5 menit deh Ditahan Terus dibuang Susu udah 5 menit lebih Atau kurang lebih 10 menit Kita buang Kita kumur-kumur pakai air putih Terus kita tempel lagi Kita tempel lagi pakai bawang putih Kita tambah lagi gigi kita Pakai yang bawang putih ini Kita taruh lagi di gigi kita yang berubang itu Ditahan lagi Berulang-ulang aja terus Sampai giginya itu Sampai deny-denyanya di giginya itu Enggak berasa lagi gitu Saya sih biasanya satu ini aja udah cukup Udah cukup gitu Segini aja udah cukup saya biasanya Berulang-ulang Saya taruhkan Udah enggak sakit lagi Terus Biasanya Bekas gigi kita yang Abis kumur-kumur itu Abis yang ditaruh ini Gusinya itu akan jadi bengkak gitu Atau sebelum pakai ini juga kayaknya udah bengkak ya gigi kita ya Biasanya kalau sakit gigi kan langsung bengkak giginya kan Terus besoknya itu kan Mau sikat gigi Jadi gusi yang bengkak itu Atau gigi yang berubang itu jangan disikat dulu gitu Karena kalau kena bulu sikatnya itu Aduh ya Allah Masya Allah Sakitnya itu luar biasa Gak perlu gak usah disikat Kita cukup kumur-kumur aja Walaupun udah gak sakit Dan kita tuh udah bisa makan apa aja ya Kalau giginya itu udah kempes Yang bengkaknya itu udah kempes Kita itu udah bisa makan apa aja gitu Uremi bisa makan normal seperti biasanya deh gitu kan Walaupun seperti itu Walaupun udah seperti itu Kita tetap harus jaga kebersihan ininya ya Kebersihan gigi yang berubang itu Karena kan dia udah gak normal lagi kan Giginya kan Gampang masuk bakteri lagi gitu loh Jadi Setiap kita makan apa aja gitu Setiap kita makan apa aja Ada yang nyangkut Misalnya nasi nih Karena saya seringkan nasi kan Kita kan makan nasi Nyangkut nasi gitu kan Kita langsung kumur-kumur ya Langsung kumur-kumur pakai air putih gitu Sampai itu hilang gitu Kalau gak bisa keluar juga dari lubang giginya itu Kita pakai sikat gigi Di sikat pelan-pelan gitu Pokoknya jangan sampai ada yang tertinggal di Lubang giginya itu gitu Yang udah sembuh gitu Jadi kan biar gak sia-sia gitu loh Karena dia udah giginya udah gak normal lagi Dia berlubang Jadi kita harus jaga kesehatannya Itu aja sih kebersihannya gitu Itu aja sih tips dari saya Karena kan gini Coba dia searching di mbah google ya Gitu Ini tebang putih ini manfaatnya banyak banget Terutama itu Ada antibiotiknya Makanya bagus banget buat gigi kita yang berlubang Yang banyak bakterinya itu gitu Ini bagus banget gitu Dan saya udah mencobanya sampai dua kali Gigi saya itu berlubang di geram belakang ini Sama yang sebelah kanan Ramping Ini gigi saya udah berlubang Karena dulu kan saya Kerja di kantor itu Setiap hari saya makan permen Kalau gak makan permen saya bisa ngantuk Dan kerjaan saya bisa berantakan gitu loh Makanya tuh Efeknya tuh baru sekarang gitu Jadi buat yang sakit gigi Yang giginya itu lagi berlubang gitu Saran saya tuh coba pakai ini Karena ini insyaallah ini ampu banget gitu Saya udah ngerasainya sampai dua kali ya Dan alhamdulillah Sekarang udah bisa normal Udah bisa makan Apa aja udah bisa Coba pakai ini Bawang putih sama air putih ini Sering-sering kumur-kumur ya Itu Coba pakai cara ini deh Insyaallah ini ampu banget Dan kita tuh gak perlu lagi ke dokter Gak perlu lagi Bawang-bawang duit ya Gak perlu makan obat-obatan yang kimia lagi Cukup cara alami ini aja Insyaallah ampu banget gitu Oke deh Segini aja Tips dari saya Tips kecil Semoga tips kecil Tapi semoga bermanfaat ya Buat yang udah nonton video saya ini Sampai habis Jangan lupa di like Di subscribe Ditekat tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video dari saya Dan jangan lupa di share Kalau video saya bermanfaat Di komen kalau mau di komen Oke Terima kasih Saya ucapkan Semoga kita sehat semua ya Selalu dalam lindungan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya